Intro Mengunjungi dan beribadah di Baitullah jadi impian umat muslim seluruh Indonesia. Semua diupayakan demi memenuhi panggilannya. Namun, kalau panggilan suci itu tiba, banyak diantaranya memiliki kondisi fisik yang tak lagi prima, ditambah lanjut usia. Ada 170 jemaah haji Indonesia yang harus menjalani rawat inap di klinik kesehatan haji Indonesia. Minat masyarakat sempurnakan rukun Islam memang luar biasa. Sayang, kuota yang terbatas membuat antrian semakin panjang dan masa tunggu semakin lama. Tiba giliran keberangkatan, umur sudah beranjak senja. Pada musim haji 1444 Hijriah 2023 Masihi, lebih dari 60 ribu atau hampir 30 persen jemaah haji Indonesia merupakan kelompok lanjut usia. Bahkan, dari 200 ribuan jemaah 75 persennya memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, dislipidemia, diabetes militus, kardiomegali, atau infak myokard akut. Siskohat mencatat sebanyak 2.357 jemaah harus dirawat di kantor kesehatan haji Indonesia Arab Saudi. Jumlah ini naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah jemaah haji wafat. Tercatat sebanyak 774 jemaah haji Indonesia wafat pada musim haji tahun ini. 84,49 persen di antaranya adalah jemaah haji Lansia yang berusia di atas 60 tahun. Berbagai upaya pelayanan haji Ramah Lansia sebenarnya telah diupayakan sejak dari manasik, penyiapan akomodasi dan transportasi, hingga catering dan layanan fasilitas kesehatan. Petugas haji juga selalu siaga berjibaku melayani jemaah dalam beragam kondisi fisiknya. Layaknya melayani orang tua. Namun, tantangan ibadah haji memang cukup berat karena cuaca Saudi yang demikian panas sehingga menuntut fisik yang sehat. Sudah sewajarnya, jika syarat istihtoah kesehatan diperketat, ini akan lebih maslahat. Faktanya, banyak negara pengirim jemaah haji yang menerapkannya. Buzakaroh perhajian yang membahas syarat istihtoah kesehatan menjadi momen penting untuk merumuskannya. Kajian ahli agama dan para pakar kesehatan diharapkan menghasilkan rumusan ideal tentang syarat istihtoah pada penyelenggaraan haji mendatang. Ini menjadi ikhtiar bersama mewujudkan haji Indonesia yang prima. Harapan mereka tak pernah sirna untuk memenuhi panggilannya. Tugas kita bersama untuk membantu mewujudkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.